Itu beruk yang akan memanjat pohon kelapanya Halo, salam jumpa dengan Pertanian Merdeka Kali ini saya dapat kiriman video dari seorang teman Namanya Ricky Ricardo Atau biasa juga dikenal dengan Ricky Richard Saat ini Ricky sedang dalam perjalanan menuju kebunnya Kebun kelapa Yang ditanam tumpang sari dengan kelapa sawit Agar tidak terjadi kesalahpahaman Ricky merupakan orang yang sedang pegang kamera ini Bukan bapak yang sedang pakai tank top warna putih itu ya Kalau bapak itu namanya Eman Pemilik beruk profesional Yang bekerja untuk memetik buah kelapa berdasarkan orderan Jadi kalau penonton butuh bantuan untuk memetik buah kelapa Bisa juga menghubungi bapak Eman ini Kalau yang di belakang bapak Eman Yang diikat pakai tali Merupakan beruk profesional yang beliau pelihara sebagai mitra kerja Untuk memetik buah kelapa Saat ini orderan memetik buah kelapa datang dari teman saya Ricky Yang mengirimkan video ini pada saya Dalam lingkaran warna merah Merupakan beruk profesional tadi Sedang siap siaga dan pasang kuda-kuda Serta mengerahkan tenaga untuk menjatuhkan buah kelapa yang akan dipetiknya Dan jatuhlah satu buah kelapa Kemudian beruk pasang kuda-kuda lagi Pasang ancang-ancang Buat menjatuhkan buah kelapa yang berikutnya Mari kita lihat pekerjaan beruk profesional ini Ini dalam slow motion Kita sengaja bikin slow motion Karena nanti kalau tidak pakai slow motion Kurang terlihat buahnya yang jatuh Itu terlihat si beruk yang berwarna coklat Sedang bekerja untuk menjatuhkan buah kelapa berikutnya Mari kita lihat Seperti apa pekerjaan berikutnya dari beruk yang profesional ini Ayolah beruk Cepet dong Sepertinya si beruk sedang berusaha menjaga keseimbangan Agar tidak terpeleset Sekaligus membagi tenaga untuk memelintir Atau memutar-mutar buah kelapa Agar terlepas dari tampuknya Ini terlihat buah kelapa yang kedua jatuh Blam Si beruk sedang istirahat sejenak Tarik nafas mengumpulkan tenaga Untuk memetik buah kelapa berikutnya Sebagai informasi saja Selain beruk profesional Buah kelapa ini juga biasa dipetik oleh manusia Dengan cara memanjatnya Namun di daerah kami ini Sebagian besar buah kelapa diambil oleh beruk profesional Yang sengaja dilatih secara khusus Untuk memanjat pohon kelapa Tidak hanya kelapa Terkadang beruk ini juga dapat orderan Untuk mengambil buah pinang Bukan panjat pinang ya Tapi buah pinang Ini merupakan jalan Atau perjalanan menuju ke kebunnya Riki Jalan tanah Kalau hujan Nah ini susah juga lewat sini Motor metik susah lewatnya Perjalanan ke kebun kelapa milik Riki ini Jaraknya sekitar 5 km Dari jalan raya Padang Bengkulu Perjalanannya melewati beberapa kapling Perkebunan kelapa sawit Milik warga sekitar Mari kita lihat Atraksi dari beruk profesional Yang melompat dari batang kelapa Ke dahan kelapa bagian atas Iya Yes Sampai juga Itu yang dalam lingkaran warna merah Wah terpeset kayaknya Bukan Wah masih nyangkut dia Itu dia Aduh yang dalam lingkaran merah bagian atas Iya Itu beruknya Kalau sudah sampai pada posisi ini Biasanya beruk mulai bekerja Dengan membersihkan sampah-sampah Di bagian atas Agar mudah untuk memetik buahnya Sampai disini dulu cerita kita Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya Wah ini beruknya Santu ya bro Terima kasih Wassalam Terima kasih